Kali ini kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan populer mengenai penyakit kaki gajah. Pertanyaan pertama, apa itu penyakit kaki gajah? Penyakit kaki gajah adalah penyakit cacing vilaria yang ditularkan oleh nyamuk. Dan ini penyakit bersifat kronis sehingga tampil menjadi pembengkakan, bisa ringan atau bisa sangat spektakuler. Pembengkakan ini bisa terjadi di semua kelenjar getah bening atau bahkan ada kasus-kasus jarang di kelenjar getah bening di wajah. Pertanyaan kedua, apakah penyakit kaki gajah? Menular. Ya, penyakit kaki gajah termasuk penyakit yang menular karena ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Mikrofilaria ini akan dibawa oleh tubuh nyamuk dan ditularkan dengan gigitan nyamuk kepada manusia sehat lainnya. Pilariasis jadi lebih berbahaya karena nyamuk pembawanya bisa semua varian jenis nyamuk. Sementara kalau malaria nyamuknya khusus, yaitu anapales untuk plasmodium. Kemudian untuk demam berdarah dengue, juga Aedes aegypti. Sementara philariasis ini, varian jenis nyamuknya bisa lebih luas. Pertanyaan lain, apa dampak lain dari penyakit kaki gajah? Jadi, karena penyakit ini adalah penyakit menular yang masuk ke dalam saluran kelenjar getah bening, maka pasti menimbulkan peradangan di dalam dan itu tergantung di dekat organ-organ mana. Apabila di dekat organ saluran kemih, salah satu gejalanya bahkan bisa kencing seperti air susu, atau bisa menjadi infeksi sekunder yang lain, misalnya liver, atau daerah sekitar kantong ampedu, dan itu akan menimbulkan gejala antara lain demam, kemudian rasa lemah, dan demam ini bisa menyembuh sendiri, tapi kemudian beberapa saat akan timbul lagi tanpa ada sebab atau tanpa ada luka di daerah tubuh luar. Pembengkakan pada kaki gajah memang bersifat jangka panjang, menetap, dan bahkan bisa saja seumur hidup. Kondisi penyakit fisik yang tampak seperti ini akan sangat mengganggu kejiwaan pasien, karena secara fisik semua orang bisa melihat penyakit itu disandang dan dibawa kemana-mana, seperti kaki gajah yang besar dan tidak simetris dengan kaki lainnya, secara tidak langsung mengganggu juga untuk asesmen pasiennya bekerja. Atau bisa mengganggu secara keekonomian, karena pasti akan menghambat secara fisik, skill-skill pekerjaan yang menuntut fisik. Pertanyaan berikutnya, apa penyakit kaki gajah dapat disembuhkan? Untuk masalah akut infeksinya, cacingnya bisa dikendalikan dengan obat-obatan, dan itu sudah diformulasi. Obat-obatan untuk filariasis ini kita bagi menjadi obat untuk pencegahan dan juga obat untuk terapi. Obatnya adalah diethylkarbomasin dan atau albendazol. Ini bisa diberikan paling tidak satu dosis dalam setahun dan minimal lima tahun berturut-turut. Apa yang dilakukan untuk mencegah penularan kaki gajah ini? Baik, penularan, pencegahannya, kita pisahkan pencegahan secara medis dan non-medis. Pencegahan secara medis sudah dilakukan upaya-upaya oleh dinas kesehatan kita dengan cara pemberian obat-obatan, yaitu obat profilaksis. Untuk pencegahan non-medis yang bisa kita lakukan adalah kita tetap harus menjaga higien sanitasi, terutama yang menyangkut pertumbuhan dan penyebaran nyamuk. Antara lain jangan lupakan 3M, menutup, mengubur, dan menguras, karena itu menjadi sumber penularan dari penyamuk. Berikutnya, apakah penyakit kaki gajah bisa terjadi di perkotaan? Secara statistik, memang lebih banyak terjadi di daerah pedesaan, tetapi bukan tidak mungkin juga terjadi di perkotaan, karena sangat menyangkut dengan suhu, kelembaban, host, faktor, dan environment ini mendukung, memang bisa terjadi infeksi di daerah perkotaan. Saya, Dr. Seili Langsnisari, spesialis penyakit dalam dari Siloam Hospital Balikpapan. Terima kasih sudah menonton konten ini. Salam sehat! Terima kasih sudah menonton!